Sampo Rasun guys, balik lagi di channel Sengmaman kali ini saya masih ada di terminal 1A oke setelah satu tahun pandemi ini berjalan terminal 1A masih tampak sepi karena memang belum digunakan oke untuk informasi, semua penerbangan saat ini untuk domestik diarahkan semua ke terminal 2 ini ada kru yang baru pulang untuk kru Lion Air masih menggunakan terminal 1A karena memang flopsnya yaitu Lion King masih ada di terminal 1A ini jadi akses masuk dan pulang masih melalui terminal 1A ini oke namun di video kali ini bukan terminal yang akan saya bahas saya akan coba menjelaskan atau menunjukkan ternyata di udara itu ada jalur-jalurnya ya oke oke seperti yang saya infokan di awal video tadi saya akan coba tunjukkan jalur udara yang saya maksud oke kali ini kita ambil contoh penerbangan Jakarta Pontianak dengan nomor penerbangan JT 834 dengan registrasi pesawat Papa Kilo 5 Juliet Uniform berangkat tanggal 5 Februari estimate time departure nya jam 9.45 Zulu Time sementara estimate arrival di Pontianak jam 11.15 Zulu Time atau jam 18 lewat 15 local time atau waktu Indonesia Barat lalu untuk keruto yang dilalui adalah WII atau Jakarta ABAS 2D ABAS A WISKI 14 OLFES OLFES 1A DANU EOO baik untuk melakukan pengecekannya kita cek di layar monitor berikut ini oke yang pertama kita cek adalah SID nya atau standar instrument departure dari Jakarta oke tadi di flatline tertulis perangkat melalui ABAS 2D dan ABAS A lalu ke WISKI 14 oke kita sesuaikan dengan yang tertera di flight plan oke disini setelah cengkareng melalui checkpoint Winar Ajuna checkpoint Nabil lalu checkpoint Rati checkpoint Laras checkpoint Tombow checkpoint Mulan top of climb berikutnya ke ABAS A disini ABAS 2D oke kita cek kita kesamakan dengan yang ada di approach chart oke disini kita menggunakan runway 25R atau 25 kanan oke kita cek apakah sesuai checkpoint pertama ada checkpoint Winar lalu berikutnya ke checkpoint Ajuna checkpoint Nabil checkpoint Rati checkpoint Laras checkpoint Tombow dan ada terakhir checkpoint Mulan berikutnya masuk ke ABAS A 2D oke dan ternyata sesuai dengan route tersebut sesuai dengan flight line ya baik berikutnya saya cek kembali tutorial berikutnya setelah lewat ABASA akan melalui checkpoint altar kalau ke Tanjung Pandan TOD atau top of descent Colvest Pontianak dan WIOO atau Bandara Pontianak sesuaikan oke nampaknya kurang jelas akan saya zoom oke ini checkpoint ABASA checkpoint ABASA lalu berikutnya checkpoint altar setelah itu Tanjung Pandan menuju ke Olvest dan ini Pontianak sesuai dengan route yang tadi tertera di flight plane ya oke oke kita cek sandar rifle di station Pontianak oke setelah olvest tadi di flight plane tertera ada olvest 1A sebelum terakhir ke WIOO dan disini tertera pula olvest 1A lalu berikutnya approach atau landing di bandara tujuan yaitu di WIOO Pontianak kemudian kemudian Oke, ini untuk visualisasi di flight radar GT 834 tanggal 5 Februari 2021 Oke, disini pesawat sudah mulai bergerak menuju ketinggian 8.500 9.000 10.000 10.000 10.000 Oke, contoh berikutnya adalah Nerebangan menuju Surabaya Disini pesawat adalah Papa Kilo 5 Golf Yenki Dengan nomor penerbangan JT696 Berangkat jam 9.30 Zulu Atau jam 16.30 Local Time Estimate atau Schedule Time Rival disana jam 18.00 atau jam 11.00 Zulu Time Ini adalah rutinnya WII CA2Delta CA T3 BA Blur3J WARR Lalu kita cek Di rutin yang dilalui Disini setelah WII Akan melewati checkpoint winner Ajuna Nabil Lanto Mutia Lalu ke Cirebon Oke, kita cek Bersama-sama di layar monitor Oke, sesuai dengan Yang tertera di Flatland Tersebut Melalui Ajuna Melalui winner terlebih dahulu Lalu ke Ajuna Oke Berikutnya Checkpoint Nabil Setelah checkpoint Nabil Ada checkpoint Nanto Oke Oke Berikutnya ada Checkpoint Mutia Oke, karena SID nya sudah sampai Mutia Dan selesai sampai situ Selanjutnya akan Berlanjut ke Enroute nya Setelah Melewati Cirebon Akan melewati Semarang Lalu ke Blora Dan yang terakhir Surabaya Oke, kita cek Star di Bandara Juanda Atau Surabaya Melalui Blora 3J Berikutnya Melalui checkpoint Sabre Bolta Rujak Lalu checkpoint Petis Setelah checkpoint Petis Akan melewati Checkpoint Alona Lalu Kuakan Versa Dan terakhir Di Sadiku Dan kali ini Visualisasi Dari JT 696 Cengkaring Surabaya Tanggal 5 Februari 2021 Terakhir Kita klik Sewat Masih darat Karena Kalibrative Masih no fit Lepas landas Asing Ketinggian 2000 Sedang melakukan SID Atau Standar Consumer Departure Atau juga Standar Keberangkatan Dari Bandara Soekarno Lata Masih di Ketinggian 6700 Oke Sesuai dengan Flat plan Ini sudah terbang Di ketinggian 31.000 Lalu Cirebon Semarang Lalu Blora Berikutnya Masuk ke Star Surabaya Melalui Sabre Bawa Pak Rujak Petis Alona Wakang Versa Dan juga Sadpu Oke Sudah mulai turun 10.000 Fit 9.000 Fit Dan Akhirnya Pesawat Akan Segera Tiba Di Station Surabaya Oke Dan Akhirnya Pesawat Sampai Surabaya Dengan Selamat Baik Inilah yang Dimaksud Dengan Jalur Udara Atau Enroute Chart Garis Garis Yang Banyak Ini Ini Adalah Rute 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 Yang Akan Lelui Pesawat Menuju Ketuju Ketujuannya Yang Berwarna Pink Ini Merupakan Rute Dari Jakarta Menuju Ke Surabaya Lalu W45 Atau Whiskey 45 Baik Sebentar Akan Saya Zoom Lalu W45 Lalu Untuk Ke Pontianak Mari Menggunakan Whiskey 14 Atau W14 Ini Rutenya Selah Basah Logo Whiskey 14 Whiskey 14 Whiskey 14 Whiskey 14 Lalu Ke Pontianak Jadi Itulah Yang Saya Maksud Atau Yang Dimaksud Dengan Jalur Udara Atau End Route Chart Mungkin Selama Ini Banyak Kawan Kawan Ataupun Teman Teman Yang Belum Tahu Bahwa Hari Udara Ada Ada Juga Yang Disebut Dengan Jalur Udara Karena Sebelum Saya Ke Aviasi Pun Saya Saya Mengira Bahwa Pesawat Setelah terbang Hanya Hanya Mengikuti Instruksi Yang Diarahkan Oleh Air Traffic Control Ternyata Disini Ada juga Jalur Jalur Udara Yang Akan Direwati Oleh Sebuah Pesawat Oke Sampai Disini Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Jika Banyak Sekali Kekurangan Dalam Video Yang Saya Buat Ini Terima Kasih Sekali Lagi Telah Menyaksikan Video Ini Sampai Dengan Selesai Sampo Rasun Sampai 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 Sampai